Oke, pekerja cahaya ini identik dengan sebutannya light worker ya mas sekarang. Jadi gini, sebetulnya tidak hanya indigo saja mas yang light worker, bahkan bisa dikatakan orang-orang yang memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam pemerintahan yang lebih baik, kebersihan skala besar, kemudian kemajuan teknologi kesehatan mental itu juga bagian dari itu. Hanya saja ya mungkin kemampuan-kemampuan khusus mereka ini masuk dalam indigo yang kelompok empat tadi. Tapi ketika dalam tataran moksa begitu, dia tetap akan lahir kembali? Kalau tatarannya moksa gini mas, kalau menurut saya pribadi ya, moksa itu kan berarti mencapai tahapan lah yang bisa dibilang. Kesempurnaan dalam kematian gitu ya. Nah, tetapi kan setiap orang kembali lagi akan ditempatkan setelah moksa itu kan ada tempat sendiri gitu. Kalau memang, jadi kembali lagi ke siklus mas. Manusia ini kan ketika dia moksa, katanya ada yang meyakini bahwa dia bisa memilih di alam mana, misalkan alam leluhur. Nah, ini pun pasti sudah ada gambaran peradaban kapan saya bisa turun lagi untuk manitis, untuk manjingi, untuk istilahnya mengampingi cucu-cucunya. Nah, ini loh mas. Makanya ada orang sepo dulu. Ada tiga hal yang penting, mungkin yang dibilang, yang saya tangkap waktu itu dari beliau itu Trisulaweda ya. Sifat-sifat yang harus kita punya sebagai seorang kesatria. Jiwa kesatria, kita harus berani, jujur, berbudi pekerti luhur, dan memiliki jiwa kesatria. Ketika kita melakukan itu, selamat gitu loh dalam kehidupan. Dalam arti apa? Pada saat yang dibutuhkan, makanya ada sepo tuh bilang, Ya benso, nek, putuhku, butuh aku, aku isah. Memang, aku isah ngamping. Nah, ada yang meyakini seperti itu mas. Tapi balik lagi, saya masih perlu belajar. Jadi, saya juga berusaha untuk memahami benang merahnya itu di mana. Tapi kalau saya lebih ini ya, ya moksa itu pasti ya manitis. Tetap akan lahir kembali. Dan saya yakin itu tidak random ya mas. Pasti sudah dibikirkan. Kayak tahun ini, semenjak ada kebangkitan spiritual, kenapa banyak spiritualis bilang leluhur, banyak yang akhirnya manitis. Ada yang bilang 1.444 leluhur sudah manitis. Ya karena memang sudah waktunya mas. Kita itu sudah harus melek. Kutu mulai sadar, kutu mulai paham. Kesadarannya harus dinaikkan gitu loh. Oke. Yang menarik begini. Ketika kemudian semua orang mulai sadar bahwa kehidupan itu ada kelahiran kembali, ada reinkarnasi, ada manitis begitu. Terus di sisi lain, kita juga harus menghormati leluhur-leluhur dengan persembahan, ritual, segala macem begitu. Nah kalau leluhurnya sudah manitis. Terus yang kita hormati itu gimana? Ibaratnya kirim-kirim doa, kirim-kirim sesajen, segala macem itu nyampainya gimana? Kan dia sudah lahir lagi di bumi nih. Jadi gini mas, kirim sesajen atau apa itu kita tidak perlu subjektif ya. Kita harus objektif bahwa pisung-sung itu untuk alam semesta itu juga ada. Jadi itu simbolis dari apa yang bisa kita berikan sebagai bentuk tali sambung rosok kita sama alam semesta gitu loh mas. Nah ini kadang orang berpikir sesajen itu untuk leluhur kita. Ya ada memang. Tetapi ada juga yang memang itu akhirnya untuk sambung rosok manusia, alam dan semesta ini sinkronisasi gitu loh mas. Itu yang saya tanggung. Dan andai kata kemudian doa-doa yang kita kirim kepada orang-orang sepuh leluhur kita yang sudah meninggal begitu. Terus kemudian leluhurnya sudah nitis lagi di bumi barangkali kehidupan dia bisa menjadi lebih baik begitu ya mbak ya. Iya mungkin. Bisa disimpulkan begitu ya. Bisa. Kalau kita sama-sama belum mengalami masalahnya ya. Iya 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 betul mas. Belajar terus ya mbak ya. Kadang kita mau belajar aja orang berpikir kita sok tahu dan apa. Padahal kalau hal-hal seperti ini seandainya harusnya gini loh. Orang-orang yang terpikir ke arah sana itu harusnya disupport. Iya 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 iya. Harusnya bersinergi gitu loh supaya orang-orang yang mungkin lebih tahu. Itu enggak enggak takut speak up. Kadang kebenaran itu kan jadi tertunda. Saya berharap semua orang yang paham tentang hal-hal seperti ini mulai terbuka ya. Sehingga kemudian benar-benar memberikan pencerahan-pencerahan yang positif kepada generasi muda gitu ya. Biar enggak main game terus. Ngeslot terus ya. Oke. Sekarang saya masuk ke Indigo mbak Listi. Indigo itu tadi mbak Listi mengatakan ada beberapa macam. Ada interdimensional. Ada humanis. Ada idealis. Ada artistry. Nah coba mbak bagaimana dijelaskan satu-satu. Karena setahu saya ya Indigo itu ramalan presiden 2024. Terus kemudian bencana yang akan datang. Tanah kering segala macam. Nah itu kan begitu bisa. Saya tahu begitu. Gimana mbak? Kalau Indigo itu kan sebetulnya untuk di Western ya mas. Itu Indigo itu lebih ke warna auranya. Tapi di Indonesia Indigo itu jadi labelnya. Nah makanya kadang-kadang saya lebih suka tidak menggunakan label karena ya kadang-kadang orang belum tentu paham dengan label itu gitu. Jadi Indigo itu dari Western yang awalnya itu sebutan untuk warna aura anak-anak yang memiliki spesifikasi gift tertentu. Nah di Indonesia itu menjadi Indigo itu adalah orangnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa kita kan mengikuti yang ada ya mas ya. Nah Indigo sendiri ini kita simpulkan bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Nah ini pun sebetulnya dibagi menjadi empat hal besar gitu. Yang satu lebih ke interdimensional. Dimana hubungannya lebih ke antardimensi. Astral projection dan sebagainya. Contohnya misalkan ya kayak terawangan. Terawangan ya? Ya channeling untuk ke misalkan kita disini. Tapi kita pengen channeling ke tempat lain. Untuk tahu kondisi saudara kita atau siapa. Nah itu kan bisa. Divinasi juga bisa. Kemudian mediumship yang kita bisa. Raga kita untuk dimasukkan spirit. Untuk kita bisa terkoneksi atau bertanya langsung. Contohnya yang ada ya mas kayak gitu. Nah kemudian yang kedua ini humanis. Nah humanisnya lebih ke ya seperti sebetulnya. Apa yang saya bawakan seperti ini mas. Jadi peranahnya kesehatan mental. Sistem otak manusia terkait dengan pineal glenya. Mindset manusia dalam kaitan apa ya. Transisi peradaban. Kemudian sharing tentang kebaikan. Lebih apa ya. Lebih ke arah love, life and life. Jadi cahaya, hidup dan cinta. Nah kemudian yang ketiga itu ada idealis atau konseptual. Jadi ilmuwan. Kemudian apa ya. Profesor yang benar-benar. Cara berpikirnya tuh. Paham kan mas kayak mendalami. Sampai ada salah satu profesor ya. Banyak sebenarnya. Dia itu kan bingung ini. Melihat orang kena kanker. Kena tumor. Kok sulit sekali disembuhkan. Akhirnya dia traveling kemana-mana cari cara. Ketemulah. Oh ini metodenya. Lewat pengasapan. Pembaluran. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Ada kok Indonesia yang seperti itu. Idealis gitu ya. Ada yang seperti itu. Sampai beliau itu menemukan teknik-teknik dari peradaban Lemuria. Itu ada mas. Barangkali kayak insten. Itu juga semacam itu. Barangkali. Bisa. Kan tidak mungkin. Kalau itu gak bener-bener seorang spiritualisme bunyi. Bisa seperti itu. Pada akhirnya menekuni fisika kuantum. Itu juga bagian dari itu mas. Makanya orang-orang seperti itu. Kadang untuk orang yang tidak baham. Dianggap gila. Tapi sebetulnya mereka memiliki pemahaman yang di luar. Pengalar manusia gitu loh. Kemudian yang terakhir ada artistry. Jadi artistry ini. Kemampuan spiritual yang kaitannya dengan suatu karya seni. Misalkan melukis astral-astral dituangkan dalam bentuk seni. Termasuk ngarang lagu. Oh iya bisa. Bisa bisa. Ada yang kesinden. Tapi ketika dia menyanyikan lagu itu kok berasa banget merinding. Kayak gitu. Nah sebetulnya gini mas. Tidak mutlak seorang indigo itu hanya punya satu itu gak. Ada yang satu orang indigo itu memiliki dua. Yaitu konseptual sama humanis. Ada. Jadi sebetulnya fleksibel mas. Hanya kenapa saya buat. Istilahnya saya menyampaikan seperti itu. Dalam kelompok supaya kita lebih belajar itu basicnya. Jadi kalau kita disuruh. Misalkan gini. Aku kok ini yuk. Yowes nonskule ono dewe ngolak ketemu. Yorah ketemu kanan mas. Karena dia tidak paham basicnya. Dan kalau kita belajar sesuai basicnya. Maka sebetulnya itu akan jadi ilmu yang mengendap gitu loh. Dalam hidup kita. Kita paham alurnya mau kemana. Jadi supaya kita tidak diberbudak lagi oleh kebodohan-kebodohan yang sama. Jadi kita paham. Di antara interdimensional humanis idealis art history. Mana yang termasuk dalam diri mbak Ristri? Saya no comment mas. Saya tidak mau. Oke biasa saya aja nanti. Saya gak biasa semuanya gitu aja mas. Lebih aman itu. Oke 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 oke. Mbak selanjutnya ya masih tentang indigo ya. Ya siap. Apakah kemudian semua anak indigo itu bisa dikatakan sebagai pekerja cahaya? Oke pekerja cahaya ini identik dengan sebutannya light worker ya mas. Light worker. Dalam pemerintahan yang lebih baik. Kebersihan skala besar. Kemudian kemajuan teknologi kesehatan mental itu juga bagian dari itu. Hanya saja ya mungkin kemampuan-kemampuan khusus mereka ini masuk dalam indigo yang kelompok empat tadi. Ada lagi yang mungkin telepati, telekinesis, retro kognisi. Itu kan banyak dipakai misalkan kita mau bikin suatu bangunan untuk pemerintahan atau untuk pribadi gitu. Kita kan pasti pengen tahu ya ini dulu bekas apa. Nah seperti itu kalau itu untuk massal, untuk global itu juga light worker juga mas. Jadi tidak perorangan, tidak bentuk grup atau kelompok. Tapi siapapun yang memiliki kepedulian untuk sebuah kebaikan secara global yaitu light worker. Apapun perannya, sekecil apapun bentuknya itu tetap dikategorikan light worker. Yang penting dia tulus untuk kebaikan dan nyata. Esensinya kan ada aksi nyata kebermanfaatannya. Yang penting ada action. Terus yang dimaksud dengan spiritual gift itu apa saja mbak? Spiritual gift itu sebetulnya gini mas. Banyak ada telepati, telekinesis dan sebagainya. Tapi saya tidak bahas itu. Telepati itu yang apa sih? Telepati itu bisa terkoneksi ya dengan orang lain. Jadi terkoneksi by feeling gitu loh mas. Sih, sebentar, sebentar. Ini termasuk telepati enggak ya? Jadi saya itu sering banget. Ini kan ada dua orang. Cowok-cowok mbak. Cowok-cowok. Cuman memang satu itu dosen saya. Ini dosen yang saya anggap istimewa. Satu ini relasi saya, orang birokrat. Cuman memang buaik sama saya begitu ya. Saya itu batin gitu mbak. Batin. Apa kok tiba-tiba batin gitu ya? Padahal lama enggak kontak gitu ya. Sekitar tiga jam gitu telpon mbak. Ya kan? Dan model-model seperti itu kadang WA gitu kan ya. Enggak tahu sama dua orang ini. Dan saya yang bikin kadang bingung. Duh kok sering banget gak? Sekali dua kali gitu. Itu apa namanya itu? Kalau itu lebih ke umum ya mas. Itu namanya sinkronisasi. Keterkaitan. Jadi ketika kita gini ya mas. Ibaratnya gini. Ketika kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Kita akan ikut wanginya. Sama ketika kita bergaul dengan seseorang. Karena intensnya. Kita pakai feeling. Pakai hati. Akhirnya kita tercipta suatu frekuensi. Atau getaran yang sama. Nah orang ini emang sak rosok. Rosok sepodo-podo. Ibaratnya gitu. Komen enak sak ngeron lak krosok loh. Ya kayak ibu sama anak. Ya kayak kita sama sahabat. Kadang sahabatan aja. Kalau tentang waktunya lama. Wajahnya mirip. Seseorangnya sama. Sambung batinnya. Mereka udah ya. Kayak gitu mas. Kalau telepati itu kadang-kadang yang kita niatkan. Karena di antara keduanya itu memang ada koneksi. Nah itu telepati. Ini ada yang menarik ini. Nggak tahu ini teleportasi atau apa namanya ini. Jadi orang ini. Kan dia rombongan naik bis mbak. Tiba-tiba dia masuk di gang sempit. Dan itu sering terjadi. Tahun ini tahun mas. Itu kenapa kok bisa seperti itu mbak? Kalau menurut saya pribadi ya bisa jadi. Ada yang bilang pasti itu arangnya teleportasi. Tapi kalau saya pribadi ya dia. Secara sederhana yang masuk ke dimensi. Tapi kalau menjelaskan teleportasi kepada teman-teman itu sebenarnya apa sih teleportasi itu? Kalau teleportasi itu kita pindah ke dimensi lain. Entah itu secara sengaja atau tidak sengaja ya mas. Apa ya istilahnya tetapi kita itu kemungkinan untuk kembali itu sulit. Karena kadang-kadang apa ya? Itu bukan atas beda gitu loh mas. Kalau yang fenomena yang sekarang ini kan kita kayak ditarik gitu loh. Diiming-iming dulu ya kan. Makanya kadang mobilnya sampai tengah hutan. Kayak gitu jadi ada trigger dulu mas. Mungkin kan memang kita apa ya? Ngantuk lelah. Kemudian ada sesuatu yang akhirnya menarik kita ke sana. Kalau setahu saya kan teleportasi itu. Teleportasi itu lebih ke jaman-jaman dulu ya. Karena mereka melakukan penelitian, keilmuan, akhirnya sampailah ke situ. Kalau sekarang itu lebih ke, ya kalau orang masuk ke lipatan dimensi atau dimensi lain lah gitu katakan. Soalnya sering ya di berita-berita sekarang model begitu ya mbak? Karena ya itu sebetulnya kembali lagi eksistensi mereka itu memang ada. Bukan bermaksud kita harus mempercayai, tidak. Tapi ya hati-hati lah kalau sudah lelah ya istirahat. Karena titik celahnya manusia itu kan gampang kenanya di titik-titik lemahnya. Pas kondisinya dia lagi enggak. Selamat menikmati.